dan sayangnya kepada sang pujaan hati yang ia sebut perempuan yang sangat spesial. Mendapat seikat kembang dari Maxim di bawah sorotan sejuta pasang mata, Luna tampak sempat tersipu malu. Heboh jalinan cinta pasangan sejoli artis Luna Maya dengan aktor Maxim Baudier semakin mesra. Sejumlah momen kemesraan mereka pun terajut hingga ke sebuah acara di mana Luna bertanding dan Maxim jadi penontonnya. Pada momen itu Maxim tampak duduk di deretan bangku penonton, menggenggam seikat kembang di tangan. Lalu di sela-sela Luna Maya bertanding, Maxim lari mendapati kekasihnya ini di lapangan untuk diberikan seutas kembang tanda cinta dan sayangnya kepada sang pujaan hati yang ia sebut perempuan yang sangat spesial. Mendapat seikat kembang dari Maxim di bawah sorotan sejuta pasang mata, Luna tampak sempat tersipu malu. Tingginya dukungan Maxim terhadap Luna Maya tampaknya membuat semangat Luna Maya terlecut hingga menggapai kemenangan. selamat menikmati. 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 A lot of Stuff that I can learn from Aku banyak bisa belajar dari dia Ya sama dia juga spesial Rajutan kebesaran Luna Maya dengan Maxim Bodier Layaknya orang tengah dirundung Kasmaran Dan selalu lengket Seakan dunia milik berdua Lihatlah ketika Maxim tampak nyaman bersandar Di bahu Luna Maya Keduanya pun saling memuji Luna bahkan menyebut Maxim sebagai pasangan yang baik Dan menyenangkan Maxim sebaliknya Bahkan menyebut Luna Maya Sebagai wanita idaman banyak orang Seperti Maxim Maxim apa ya Ya pasti baik Orang yang sangat apa ya Menyenangkan To be around with And yeah he's very sweet I think dia tuh adalah idaman A lot of people You know bukan cuma aku aja Kayaknya dia adalah idaman buat semua orang Banyak orang Yang pasti aku tuh sangat-sangat Apa ya kayak Yeah I respect her till now Till then Ekspresi Luna dan Maxim Kini layaknya orang yang tengah jatuh cinta Hati selalu berbunga-bunga Ketika mendengar nama kekasihnya disebut-sebut Dan saat tengah berdua Bicara apapun dengan sang kekasih Pasti selalu terasa seru dan menyenangkan Apalagi dalam hal hubungan asmara Luna dengan Maxim Keduanya bukan baru kenalan Sudah 10 tahun keduanya kenal Bahkan pernah syuting bareng hingga beberapa kali Ya kalau jodoh memang tidak akan kemana Pasti akan kembali dan bertemu lagi Asyik Ah udah dia datang apa enggak Aku kenal dia tuh dari dulu sih Udah lama banget 10 tahun yang lalu Kita pernah syuting bareng Sinetron Beberapa kali Kayaknya kita pernah syuting sinetron Dua atau tiga kali gitu So ya aku kenal dia udah lumayan lama Aku kenal dia udah lumayan lama Jadi She's no one you lah Kalau untuk sekarang aku bisa bilang Aku suka We appreciate the support Kita suka banget dengan support Kalian Dan fanbase We are aware of it Yang penting sekarang kita Doain aja You know Doain aja semuanya akan baik-baik aja And ya Kita appreciate Dengan support kalian Jatuh cinta dan tengah dimabuk cinta Membuat keduanya selalu lengket Lihatlah ketika Luna menyender manja ke tubuh Maxim Saat tengah menyaksikan pertandingan Ekspresi selalu lengket saat berdua adalah bentuk rasa nyaman bagi Luna Saat berada di sisi Maxim Selain bersandar di tubuh Maxim Keduanya juga terlihat saling bergandengan tangan ketika jalan berdua Ekspresi sayang itu tak lagi disembunyikan Luna dan Maxim Dan sudah menjadi konsumsi publik Setidaknya dengan itu keduanya hendak mengatakan Ria tanah kami berdua yang tengah saling mencinta Ria tanah kami berdua yang mencinta yang baik-baik kalau mau gimana-gimana doain juga yang baik-baik ya kita lihat aja ya baik-baik aja seperti saya teman dengan yang lain juga baik-baik aja ya terima kasih kalau didukung masa nggak didukung sih orang yang baik-baik ya didoain aja kalau apapun ini ya baik terima kasih semua didoainya semangat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati